Anak-anak ini mereka termotivasi. Mereka tahu bahwa tersebut ada jalan untuk menjadi seorang angkatan laut, itu bisa menjadi seorang jaksa itu bisa. Ada banyak profesi yang sudah disampaikan. Jadi ada, nilai tambahnya besar sekarang. Kalau ini sengaja tidak, ini memang spontanitas punya. Tadi pagi baru saja ditelepon oleh Kepal Dinas bahkan ada pertemuan ini. Memang ini spontanitas, bukan sengaja. Memang lumi kebetulan Pak Rik ini, apa namanya itu, Kapten Kapal Perang itu pasti tidak di sini. Jadi bukan, tidak ada unsur sengaja. Mungkin harapan Bapak-Bapaknya? Ya, dengan adanya kubil yang seperti ini, keharapan kita ada banyak anak-anak SMA-1 yang akan menjadi, ya, perwir, apa namanya, menjadi masuk ke dalam angkatan laut atau menjadi jaksan. Ya Pak, mungkin kita beralih ke pertanyaan Bapak. Ini di SMA-1 sudah ada ujian online? Belum. Belum ada ujian. Ini tidak ada persiapan untuk ujian online? Memang sesungguhnya kita siap, tetapi karena ruangnya kita kurang. Oke, bukan kurang komputernya, Pak? Bukan komputernya saja, tapi ruangnya juga tidak ada. Kalau untuk anak-anaknya sendiri, Pak? Anak-anak sesungguhnya siap, tetapi terlalu banyak juga. Tapi, enggak pastinya, ada Pak Bapak? 612 orang. Jadi tahun ini belum siap, Pak? Belum siap, ya. Tahun depan saya belum bisa jawab juga. Sudah panjang, ya. Siap, Pak. Siap, terima kasih. Tahun lalu itu, SMA-1 sebagai perintis untuk NTT. Satu-satunya, sekolah di NTT melaksanakan unang lain dan terbaik keempat di Indonesia. Ini juga menaikkan tingkat integritas pelaksanaan ujian nasional. Secara nasional, kita provinsi NTT di peringkat ke-7. Itu sebuah hal yang positif untuk kita terus jadikan sebagai motivasi, karena bagaimanapun ke depan sebuah tolak ukur keberhasilan pendidikan juga itu bagian yang tak terpisahkan. Karena bagaimanapun kita ngomong tentang pengusahaan e-tech, ilmu pendidikan teknologis yang beraksana unang secara online, itu dia dekat sekali dengan pendekatan itu. Sehingga ini menjadi semangat kami di SMA-1 untuk terus melaksanakan dan kita bersyukur tahun ini sudah ada sekolah-sekolah lain yang juga ikut. Karena tentu ini menjadi sebuah image positif juga untuk daerah lain juga melihat kalau ternyata di NTT hal-hal berkaitan dengan kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan ini juga direspon baik. Tahun ini hasil rilis dari media kali lalu dan mungkin akan ada konfirmasi lebih lanjut kepada Bapak Kadis Provinsi, karena pada akhirnya beliau Bapak Kadis yang akan melakukan SK Penetapan. Nah, di tingkat SMK 1 sendiri, tahun ini kita bertambah jumlah setahun, sehingga tahun lalu kita siapkan hanya tujuh ruangan, tahun ini menjadi lapan ruangan siap ujian dan satu ruangan cadangan. Ini tentu dia siapnya sama tiga kali dan mulai kemarin itu sudah melakukan simulasi. Saya kira di NTT kita yang melaksanakan simulasi ini, di daerah-daerah lain juga sudah mulai laksanakan, tetapi pola simulasi ini hal yang positif untuk lebih mendekatkan anak dengan situasi real. Dan mudah-mudahan ini tidak mengganggu menurut psikologinya anak-anak, karena mereka sudah terbiasa, otomatis dengan sendirinya mereka akan familiar dengan online. Untuk persiapan SMK 1 ini Bapak? Ya, untuk persiapan sudah 100 persen, jadi dengan simulasi ini kita sudah bisa dapat gambaran bahwa ternyata sudah berjalan. Dari kemarin sudah berjalan, hanya tahun ini dia ada sebuah sesuatu peningkatan itu untuk bahasa Inggris itu sudah pakai headset, berusaha kita akan uji-cobakan itu, sedangkan mata pelajaran bahasa Indonesia sudah berjalan, matematika hari ini, besok bahasa Inggris, dan nanti teori produktif. Semuanya berjalan, tidak ada masalah. Sekini saya kira dua hal ini, untuk Telkom itu, kebetulan kita perintis kemarin dan MOU kita sudah lakukan dengan PT Telkom, sehingga untuk jaringan kita menggunakan fiber optic. Fiber optic ini tidak wireless, kalau wireless itu masih ada errornya bisa terjadi karena cuaca dan lain-lain, mengganggu sinyal dan seterusnya, tapi fiber optic ini dia lebih terjamin. Dan sejauh ini semua terasa dengan baik, untuk internet tidak ada masalah, saya boleh katakan seperti itu. Sedangkan untuk listrik ini yang saya pikir ini menjadi pergumulan bersama, karena secara musa tenggara provinsi ya memang kita selalu bermasalah dengan listrik, dan tentu ini sangat menghambat, karena mati hidupnya listrik, padam hidupnya itu merusak. Server-server kita, komputer-komputer kita juga banyak yang jebol, dan itu butuh biaya perbaikan yang tidak sedikit, membuang banyak waktu. Karena kita, tapi ya tim kita coba-coba menyelesaikan dengan sesuatu yang sangat sulit seperti itu. Tetapi setidaknya dari PLN juga harus menyikapi ini, karena bagaimana ini momen nasional. Tahun kemarin itu sangat positif sekali, PLN mendukung kita dengan memberikan satu genset. Jadi hampir tidak ada masalah. Kemarin itu semua jalan lancar, ujian sukses. PLN dan telkom tidak ada masalah, semua berhati. Ya, listrik padam. Dan ini tentu setelah hidup, kita akan cek lagi, kesiapan komputer kita, server kita seperti apa. Jangan-jangan ada yang jebol, dan seterusnya itu pertanyaan yang sekarang di teman-teman proktor dan teknisi itu sekarang lagi berpikir itu. Tetapi daya dukung anak-anak kita juga banyak. Anak-anak cukup positif memberikan support, terutama untuk mempersiapkan komputer-komputer cadangan. Jadi mereka mempersiapkan komputer-komputer yang setiap saat bisa sebagai pengganti. Ada berapa komputer? Ada berapa komputer? Komputer itu kita siapkan 175. Memang 8 ruang itu, kali 20, 160. Tapi ruang cadangan itu 20. Kita sudah fix itu 185. Cadangan kita mencapai kurang lebih 20. Itu sifatnya, mana rusak itu langsung digantikan. Mana ini langsung digantikan. Ya, karena...